Oh, kau jadi inspirasiku, semangat hidup Dikalah aku sedih, dikalah aku senang Saat sendiri dan kesapinya Kau bintang di hatiku Mobil cemutan sekolah belum lagi berhenti Beningnya langsung meloncat menghabur Hati-hati, teriak sopip Tapi gadis kecil itu malah mempercepat larinya Seperti capung, ia melintas halaman Ia ingin segera membuka kotak pos itu Pasti kartu pos dari mama telah tiba Di kelas tadi, ia sudah sibuk membayang-bayangkan Bergambar apakah kartu pos dari mama kali ini Hingga bu guru menegurnya karena terus-terusan melabut Beningnya terdegur, mendapati kotak itu kosong Ia melonggok Barangkali kartu pos itu terselik di dalamnya Tapi memang tak ada Apa mama begitu sibuk hingga lupa menirem kartu pos Mungkin besari sudah mengambilnya Beningnya pun segera berlari berteriak Bi! Bi-Bi! Ia nyaris kepleset dan menabrak pintu Bi-Sari yang sedang mengepel sampai kaget Melihat beningnya terengah-engah begitu Ada apa non? Kartu posnya sudah diambil bibi ya? Tongkat pel yang dipegangnya nyaris terlepas Dan Bi-Sari merasa mulutnya langsung kaku Ia harus menjawab apa? Bi-Sari bisa melihat mata kecil yang bening itu seketika meredup Seakan sudah menebak Karena ia terus diam saja Sungguh Ia selalu tak akan tahan melihat mata yang kecewa itu Marwan hanya diam Ketika Bi-Sari cerita kejadian siang tadi Sekarang Setiap pulang Beningnya selalu menanya kartu pos Suara pembantunya terdengar serba salah Saya Saya tidak tahu mesti jawab apa Memang Tak gampang menjelaskan semuanya pada anak itu Ia masih belum genap enam tahun Marwan sendiri Selalu berusaha menghindari jawaban langsung Bila anaknya bertanya Kok kartu pos mama Belum datang ya pak? Mungkin Pak posnya lagi sakit Jadi Belum sempat ngantar kemari Lalu ia mengelus lembut anaknya Ia tak menyangka Betapa soal kartu pos ini Akan membuatnya Mesti mengarang-arang jawaban Pekerjaan rem membuatnya sering berpergian Kadang Bisa sebulan tak pulang Dari kota-kota yang disinggahi Ia selalu mengirimkan kartu pos buat beningnya Marwan kadang meledek istrinya Hari gini masih pakai kartu pos Karena rem sebenarnya bisa telepon Atau kirim SMS Meski baru playgroup Beningnya sudah pegang HP Sekolahnya Memang mengharuskan setiap murid punya handphone Agar bisa dicek sewaktu-waktu Terutama Saat bubaran sekolah Untuk berjaga-jaga Kalau ada penculikan Kau memang tak pernah merasakan bagaimana bahagianya dapat kartu pos Marwan Marwan tak lagi menggoda bila Ren sudah menjawab seperti itu Sepanjang hidupnya Marwan tak pernah menerima kartu pos Bahkan Rasanya Ia pun jarang dapat surat pos yang membuatnya bahagia Saat SMP Banyak temannya yang punya sahabat pena Yang dikenal Lewat rubrik majalah Mereka akan berteriak senang bila menerima surat balasan Atau kartu pos Dan memamerkannya dengan membacanya keras-keras Karena iri Marwan pernah diam-diam menulis surat untuk dirinya sendiri Lantas melepaskannya Ia pun berusaha tampak gembira Ketika surat yang dikirimkannya sendiri itu Ia terima Ren sejak kanak Sering menerima kartu pos Dari ayahnya yang pelaut Setiap kali menerima kartu pos darinya Aku selalu merasa ayahku muncul dari negeri-negeri yang jauh Negeri yang gambarnya ada dalam kartu pos itu Ucah Ren Marwan ingat Bagaimana Ren bercerita dengan suara penuh kenangan Aku selalu mengeluarkan semua kartu pos itu Setiap ayah pulang Ren kecil duduk di pangkuan Sementara ayahnya berkisah keidahan kota-kota pada kartu pos yang mereka pandangi Itulah saat-saat menyenangkan dan membanggakan punya ayah pelaut Ren merawat kartu pos itu Seperti merawat kenangan Mungkin Aku memang jadul Aku Hanya ingin beningnya punya kebahagiaan yang aku rasakan Tak ingin berbantahan Marwan diam Meski tetap saja ia merasa aneh Dan yang lucu Pernah suatu kali Ren sudah pulang Tetapi Kartu pos yang dikirimkannya Dari kota yang disinggahi Baru sampai tiga hari kemudian Ketukan itu Membuat Marwan bangkit dan ia mendapati beningnya berdiri sayu menenteng kotak kayu Itu kotak kayu pemberian Ren Kotak kayu yang dulu juga dipakai Ren menyimpan kartu pos dari ayahnya Marwan melirik jam dinding kamarnya Pukul 11.20 Enggak bisa tidur ya Enggak bisa tidur ya Mau tidur di kamar papa Marwan Menggandeng anaknya Masdu Besok Papa bisa anter beningnya enggak Tiba-tiba anaknya bertanya Nantar kemana Bicahat Beningnya menggeleng Kemana Ke rumah pak pos Marwan Merasakan sesuatu mendesir di dadanya Kalau emang pak posnya sakit Biar besok beningnya aja yang ke rumahnya Ambil kartu pos dari mama Marwan hanya diam Bahkan Ketika anaknya mulai mengeluarkan setumpuk kartu pos dari kotak itu Ia mencoba menarik perhatian beningnya Dengan memutar DVD popoyo Kartun kesukaannya Tapi beningnya terus sibuk memandangi gambar-gambar kartu pos itu Sudut kotak tua Siluet menara Dengan gambar burung-burung merintas langit jernih Sepeda yang berjajar di tepian kanal Pagoda kuning keemasan Deretan kafe payung warna sepia Dermaga dengan deretan yak tertambat Air mancur dan pot patung boncah bersayap Gambar pada dinding gua Bukit karang yang menjulang Semua itu menjadi tampak lebih indah dalam kartu pos Rasanya Ya gini mulai dapat memahami Kenapa seorang pengarang bisa begitu terobsesi pada singja Dan ingin mengotongnya menjadi kartu pos Buat pacarnya Andai ada Ren Pasti akan dikisahkannya gambar-gambar di kartu pos itu Hingga beningnya tertidur Ah Bagaimanakah ia mesti menjelaskan semuanya pada bocah itu Bilang saja mamanya pergi Kata Ita Teman sekantor Saat Marwan makan siang bersama Marwan masih ngantuk Karena baru tidur menjelang jam 5 pagi Setelah beningnya pulas Bagaimana kalau Ia malah terus bertanya Kapan pulangnya Ya sudah Kamu jelaskan saja pelan-pelan Yang sebenarnya Itulah Ia selalu merasa bingung Dari mana Ia mesti memulainya Marwan menatap Ita Yang tampak memberi isyarat Agar ia melihat kesebelah Beberapa rekan sekantornya Terlihat tengah memandang mejanya dengan Mata pengukus Pasti Mereka menduga ia dan Ita Atau Kamu bisa saja tulis kartu pos buat dia Seolah-olah itu Dari Ren Marwan tersenyum Merasa lucu Karena ingat kisah masa lalunya Mobil jemputan belum lagi berhenti Ketika Marwan melihat beningnya meloncat turun Marwan mendengar teriakan sopir yang menyuruhnya hati-hati Tetapi Bocah itu telah melesat menuju kotak pos di pagar rumah Marwan tersenyum Ia sengaja tak masuk kantor Untuk melihat beningnya gembira ketika mendapati kartu pos itu Kartu pos yang diam-diam ia kirim Dari jendela Ia bisa melihat anaknya memandangi kartu pos itu Seperti tercekat Kemudian Berlari tergesa masuk ke rumah Marwan menyambut gembira ketika beningnya menyodorkan kartu pos itu Wah Udah datang ya kartu posnya Marwan Melihat mata beningnya berkaca-kaca Ini Bukan kartu pos dari mama Jadi mungilnya menunjuk kartu pos itu Ini Ini bukan tulisan mama pak Marwan tak berani menetap mata anaknya Ketika beningnya terisak dan berlari ke kamarnya Bahkan Membohongi anaknya saja Ia tak bisa Barangkali Memang harus berterus terang Tapi bagaimana Jelaskan kematian pada anak seusianya Rasanya akan lebih mudah Bila jenazah Ren terbaring di rumah Ia bisa membaringkan Dan membiarkan beningnya melihat mamanya untuk terakhir kali Membiarkannya ikut ke pemakaman Dan mungkin ia akan terus-terusan menangis Karena merasakan kehilangan Tetapi Rasanya jauh lebih mudah Menenangkan beningnya dari tangisnya Ketimbang Harus menjelaskan bahwa pesawat Ren jatuh ke laut Dan mayatnya tak pernah ditemukan Ketukan gugup di pintu membuat Marwan bergegas bangun Dua belas lewat Sekilas ia melihat jam kamarnya Ada apa? Marwan mendapati Biksari yang pucat Beningnya Tuan Beningnya Bergegas Marwan mengikuti Biksari Dan ia terjekat di depan kamar anaknya Ada cahaya terang keluar dari celah pintu yang bukan cahaya lampu Cahaya yang terang keperakan Dan ia mendengar beningnya yang cekikikan riak Seperti tengah bercakap-cakap dengan seseorang Hawa dingin bagai merembes dari dinding Bau wangi yang ganjil mengambang Dan cahaya itu makin menggenangi lantai Rasanya ia tidak terserap ambles ke dalam kamar Beningnya Beningnya Marwan segera menggedor pintu kamar yang entah kenapa begitu sulit ia buka Ia melihat ada asap lembut Serupa kabut Keluar dari lubang kunci Bau sangit membuatnya tersedap Lebih keras dari bau amoniak Ia menduga terjadi kebakaran dan makin panik melihatkan api mulai melahap kasur Beningnya Biksari ikut berteriak memanggil Buka beningnya Cepat buka nak Buka beningnya Entahlah Berapa lama ia menggedor Ketika akhirnya cahaya keperakan itu seketika lenyap dan pintu terbuka Beningnya berdiri sambil memegangi selimut Segera marwan menyambar mendekatnya Ia melongok ke dalam kamar Tak ada api Semuanya masih rapi Hanya kartu pos Hanya kartu pos Kartu pos yang bersilakan Tadi Tadi mama datang pak Pelan Beningnya bicara Kata mama Tukang posnya emang sakit Jadi Mama mesti ngantar kartu posnya sendiri Beningnya mengurutkan tangan Marwan Marwan Mendapati setotong kain serupa kartu pos dipegangi anaknya Marwan Menerima dan mengamati kain itu Kain kafan yang tepiannya kecoklatan Bagai bekas terbakar Singapura Singapura Yogyakarta 2008 Aku selalu Berdiri Di belakamu Bikalah kau dipuja Bikalah kau dihina Sampai matiku kan tetap membela Kau tetap bintangku Kau tetap bintangku Kau lasu Bersadaku Kau Kau tetap bintangku Kau���